Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kakak fawas Di video kali ini saya bakal buat tutorial Bagaimana cara merubah frekuensi Bingkai gambar di android Menjadi ekstrim Jadi meskipun pada dasarnya handphone teman teman Cuman support sampai di tinggi Tetap bisa merasakan sensasi ekstrim Di android ya Nah ini saya sarankan handphone Di ram 3GB Ke atas ini Enak banget ini apalagi yang bisa pakai Giro yang gak delah itu keren banget Bisa merasakan sensasi Frekuensi bingkai gambar ekstrim Jadi saya bakal buka PUBG mobile saya dulu Saya akan perlihatkan ke teman teman Frekuensi bingkai gambarnya mantuk Dimana ya biar teman teman Bisa tau Dari tinggi bisa ke ekstrim Di handphone ini yang saya pakai adalah Oppo F9 Dan juga saya sudah coba di Samsung J6 plus Di Asus X Pro M1 Oppo F11 dan juga Oppo yang terbaru Oppo A5 2020 ya Meskipun beda beda Processor ya Nah disini teman teman Lihat untuk grafik Yang di atas Ini pakai smooth Terus kemudian bingkai gambarnya Mentok di tinggi ya Mentok di tinggi Dan kita akan rubah ke ekstrim ya Jadi kita close dulu Aplikasi PUBG mobile nya Nah caranya teman teman Silahkan langsung download aja Bahannya di deskripsi video Yang pertama itu ada Quick edit yang ini Ya Terus kemudian ada Text yang nanti Bakalan kita masuk Masukkan ke dalam PUBG mobile nya Melalui aplikasi tersebut Aplikasi quick edit Nah yang ini ya Jadi yang ini nanti Kita akan tambahkan ke dalam Di custom Kita akan customisasi Di dalamnya ya Jadi teman teman Untuk bahannya yang kedua ini Silahkan download Di deskripsi video Dan yang ini Caranya yang pertama Teman teman salin Salin dulu yang ini Nah setelah teman teman salin Langsung buka quick edit Langsung buka aja quick edit nya Terus masuk di bagian Garis 3 atas ini Pojok kiri ya Lalu masuk di penyimpanan eksternal Internal apa eksternal sih Internal ya Internal Lalu masuk di android Jangan android yang pake titik kayak gini ya Jadi android yang gak ada titik di depannya Android Nah yang ini nih Gak ada titik Pokoknya tulisan android aja Gak ada titiknya Terus masuk di data Cari Com.tencent.ig Com.tencent Nanti ya Ini sesuai abjad kok ABCDEFGHIJK Ini nih Tencom.tencent.ig Terus kemudian masuk di file Masuk di UE 4 game Terus masuk di shadow tracker Extra Masuk lagi di shadow tracker extra Masuk di save it Yang ini Masuk di config Masuk di config Terus kemudian masuk di android User costume Urutan kedua dari bawah User costume Titik ini Nah masuk disini Lalu kemudian Kayak gini ya Harus kayak gini Ini apa sih namanya Cursornya ini Harus geser ke paling ujung Kayak gini Yang paling ujung kayak gini Terus Tekan gambar pensilnya Lalu tempel Tempel yang tadi ya Yang sudah disalin itu Nah setelah ditempel Teman-teman langsung enter Setelah di enter Yang ini apa namanya Ini gambar kayak kertas Kayak buku ya Tekan Lalu simpan Nah setelah disimpan Seperti ini Teman-teman langsung aja Close Terserah mau langsung Dihilangkan Kayak gini Terserah Sekarang kita bakal buka PUBG mobile nya Maka secara otomatis Untuk frekuensi Bingkai gambarnya Sudah ekstrem Silahkan dicoba Di handphonenya Dan ini sudah saya coba Di beberapa android Jadi Saya rasa semua berhasil kok Mulai dari Prosesor snapdragon Maupun mediatek Semua berhasil Termasuk Oppo F9 ini Yang menggunakan mediatek Tetap berhasil Apalagi Kalau memang dasarnya Sudah pakai Snapdragon Dan kalau pakai Gyroscope itu Enak banget Kalau ekstrem Kayak gini Meskipun Tidak maksimal Teman-teman bisa lihat Nah disini Grafiknya sudah Supur Sampai di ekstrem Oke Oppo F9 bisa Merasakan Sensasi ekstrem Nah ini Efek sampingnya Cuma satu Jadi baterainya Akan boros Kenapa boros Ya karena Frekuensi pingkai gambarnya Pasti naik FPS nya naik Jadi Agak boros sedikit Penggunaan Baterainya Nah jadi Kalau pakai Gyroscope itu Lebih enak Kalau udah pakai Kayak gini Terus kemudian Pakai gyroscope itu Mantep banget Ya pokoknya Teman-teman silahkan Coba langsung Di handphone nya Dan Yang kedua Biasanya Kalau sempat Mau udah keluar Kayak gini kan Udah keluar Kayak gini Ya Terus nanti Kita masuk Di PUBG Mobile Lagi Itu Frekuensi Bingkai gambarnya Tetap Ketinggi Tapi Hasilnya Akan tetap Ekstrim Nah caranya Biar ekstrim nya Tetap kelihatan Setelah close Seperti ini Teman-teman Lakukan itu Sekali lagi Jadi teman-teman Langsung aja Salin lagi Mulai dari salin Salin dulu Ini nya Apa namanya Tekstnya yang tadi Ya pokoknya Ulang dari awal lagi Biar Tulisan ekstrim nya Itu kelihatan Sebenarnya sih Grafiknya tetap ekstrim Cuman untuk Tulisan ekstrim nya Itu di frekuensi Bingkai gambarnya Nggak kelihatan Jadi kita ulang lagi Ya Biar Oh ya tunggu Saya Cek dulu nih Untuk grafiknya Pasti kembali Ketinggi Cuman Untuk hasilnya Tetap bakalan ekstrim Ya Nah Sekarang Teman-teman bisa lihat Disini Grafiknya tetap Pasti ekstrim Cuman Untuk frekuensi Bingkai gambarnya Itu tetap bakalan Ditinggi Nggak ekstrim lagi Tapi hasilnya tetap ekstrim Kok Teman-teman bisa lihat Dan untuk Mengembalikan tulisannya Ya Biar muncul Biar muncul aja sih Sebenarnya Biar muncul tulisan ekstrim nya Lakukan itu sekali lagi Jadi putar Apa Putar Apa Salin dulu Tekstnya lagi Kita bikin dari awal lagi Ya Salin tekstnya dulu Setelah tekstnya disalin Kita masuk di Quick edit lagi Pokoknya kita buat Dari awal lagi Masuk di Android Mana ke Android Android Data Nah yang ini User kostum Titik ini Terus kemudian Kursornya Taruh di ini ya Taruh di ujung Kayak gini Terus kemudian File yang ini Tempel Enter Lalu save Cara save nya Tekan yang gambar bukunya Terus kemudian save Nah sekarang secara otomatis Untuk grafiknya itu Kelihatan lagi Untuk tulisan ekstrim nya Oke Sekarang kita buka Dan Tulisan ekstrim nya Bakal muncul lagi Nah Kalau teman-teman Nggak mau ekstrim nya Hilang Jangan pernah merubah Grafiknya Frekuensi bingkai gambarnya Ini ke bagian bawah Ini ya Kalau sempurna diganti Ke salah satunya Selain ekstrim Maka secara otomatis Grafiknya akan berubah lagi Ya Oke terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.